Halo sahabat, selamat datang di Alit Arnavo channel, channel Ternak Sapimu Pemula. Kali ini kita sedang mendapatkan giliran program vaksinasi PMK. Jadi vaksinasi ini untuk yang kedua kali, di mana seperti kita ketahui, turus PMK yang kemarin banyak mengakibatkan sapi-sapi kita yang kena penyakit dan ada yang sampai meninggal. Jadi kita di sini di Pulau Bali, untuk kedua kalinya kita mendapatkan program vaksinasi PMK. Jadi sapi kita yang sudah melahirkan ataupun yang belum bunting kita vaksin. Jadi untuk yang bunting kita tidak vaksin supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke sahabat, selamat menonton keseruan kita kali ini dalam program vaksinasi PMK. Semoga terhibur ya. Ini penampakan ada indukan yang sudah memiliki pendetan. Ya ini banyak gudel di sini. Jadi di tempat ini kita kumpulkan sapi-sapi yang dekat supaya petugas dari Dinas Peternakan gampang melakukan injeksi vaksinasi PMK. Dan untuk yang ini, yang masih terikat ini sudah mendekati melahirkan buntingnya sudah. Ya ini ya bunting ini. Jadi kalau yang bunting kita tidak vaksin. Kita yang vaksin ini yang sudah melahirkan dan untuk penjantan, godel, pendetan itu kita vaksin. Jadi khusus untuk yang bunting kita tidak vaksin PMK. Ya ini sahabat, penampakan kita di sini kelompok ataupun peternak yang ada dekat dengan tempat ini. Kita kumpulkan sapinya di sini, ternaknya, supaya gampang ini petugasnya melakukan vaksinasi. Oke sahabat, ya ini semoga ternak sapi kita kedepannya kesehatannya terjamin dan terhindar dari virus-virus yang membahayakan. Apalagi sekarang ini ada virus LSD dan lain-lain itu. Semoga kedepannya kita tetap bisa menjaga kesehatan ternak sapi kita ya. Kita ketahui di sini, di Bali, juga kemarin ada ASF seperti di ternak babi dan sekarang di PMK di ternak sapi. Oke pokoknya kita akan dukung program pemerintah karena kita ketahui tujuan pemerintah untuk melindungi peternak dari bahaya, dari virus PMK ini. Jadi kita, walaupun sekarang situasi PMK, ataupun virus PMK sudah menurun, tapi kita tetap melakukan vaksin supaya nanti siapa tahu lagi merebak virusnya supaya sapinya kebal tentang imun dan imunnya kebal ya. Ya, setiap itu semoga nanti sapi-sapi kita sehat. Nah, ini pendapatan kita di tempat ini. Ya, suasana seperti ini, sahabat. Ini ya, breeding sapi. Ini breeding khusus kita untuk breeding sapi Bali Indukan ini ya. Dan juga ini banyak anak-anaknya juga. Ya, breedingnya secara sederhana. Jadi diikat seperti ini. Tidak dikandangkan karena sekarang musimnya sudah kemarau ya. Jadi kita bagi siang dan malam diikatkan di pohon seperti ini, pohon kakak, adu coklat. Ya, mungkin teman-teman yang tempat lain sudah melakukan vaksin PMK juga. Semoga kita di Indonesia ini terbebas dari virus PMK dan tidak membayangi peternakan sapi. Dan semangat kita, para peternak pemula khususnya seperti kita ini, berternak sapi. Ini penampakan para pemilik sapi juga ikut memantau vaksin PMK-nya. Ya, ini semoga nanti sapi-sapinya ini sehat. Dan tentunya, kalau kita sudah vaksin dan minimal bisa kita tolong sapinya kalau terserang virus PMK lagi. Ya, itulah pengalaman kita. Sebagai peternak, harus kita tetap mendukung program pemerintah. Ini ternak sapi kita, sahabat. Ya, semoga tetap kita bisa berbagi informasi untuk para peternak pemula dimanapun berada. Jangan lupa dukung channel ini, semoga terus berkembang dan bersama-sama ada manfaat untuk para sahabat, khususnya peternak pemula, bagi teman-teman yang baru belajar berternak sapi. Dan khususnya kita di sini, sapi Bali. Di sini memang 100% ada sapi Bali, tentunya pemurnian terah sapi Bali. Ya, di sini kita juga harus sering-sering juga memantau ternaknya supaya nanti kita tidak lagi bisa terserang penyakit-penyakit lain dan kita terus mendukung program-program pemerintah seperti sekarang ini, pemberian vaksin. Oke, mungkin itu saja kesempatan kita kali ini. Semoga kita bisa selalu berkarya bersama dimanapun sahabat berada di Lampung, di Sulawesi, di Kupang, ataupun di Lombok, dan tentunya di Kalimantan. Semoga kita bisa kembangkan, walaupun sekarang keadaannya sapinya murah, kita semangat memelihara ternak sapi. Nah, mungkin nanti setelah hari raya, nanti menjelang hari raya, semoga nanti sapinya lagi mahal. Oke, pokoknya tetap semangat, walaupun pencobaannya, karena ini adalah sudah resiko kita sebagai peternak, harus semangat memelihara ternak. Semangat menjaga kesehatannya. Oke, untuk teman-teman yang telah selalu setia mendukung channel Ternak Sapi Bali ini, saya juga banyak terima kasih para TKW yang ada di Taiwan, di Hongkong, ataupun di Malaysia, dimanapun. Semoga kedepannya kita tetap bisa berkarya bersama di channel Ternak Sapi Bali. Breding Sapi Bali, pengembukan, dan tentunya belajar pembuatan pakan comoran, dan juga penanaman bangpakan, ya seperti kemarin itu. Semoga bisa terinformasi. Seperti sekarang ini, sapi-sapi kita bisa sehat-sehat. Karena di saat musim kemarau ini, kita sudah memiliki bangpakan, jadi sapinya tidak perlu kita jual dengan murah, karena tidak ada pakan. Jadi kita bisa manfaatkan bangpakan kita, apalagi sekarang ada musim panen jagung, kita bisa manfaatkan jagungnya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.